Halo penonton setiap Tech Initio Games, kembali lagi bersama saya Kevin di sini dalam rangkaian acara Tokyo Game Show 2015. Dan untuk saat ini saya melakukan hands-on gameplay pertama saya dengan Axis Archive, The Other Side of the Sky. Ini adalah game RPG buatan Tri-Ace dan juga Spike Chunsoft untuk PS Vita dan PS4. Kalau kamu penggemar Valkyrie Profile, kamu seharusnya tidak perlu merasa asing, malah tidak akan merasa asing dengan game yang ini. Karena secara gameplay kurang lebih mirip. Kamu dalam pertarungan nanti akan, sebelum pertarungan ya, kita ada di map dan bentuk mapnya itu side-scrolling seperti Valkyrie Profile. Kamu juga akan bertemu dengan musuh dalam bentuk, apa ya, semacam makhluk-makhluk aneh gitu. Dan kamu harus memukul dia untuk bisa masuk ke dalam pertarungan atau menyentuh dia untuk masuk ke dalam pertarungan. Begitu masuk ke dalam pertarungan, gameplaynya menjadi RPG turn-based. Tapi, seperti Valkyrie Profile, ketika kamu akan menyerang, kamu cukup menekan 4 tombol action yang seperti kotak segitiga lingkaran X untuk mengerahkan salah satu karaktermu maju menyerang. Dan yang membuat berbeda adalah saat bertahan, kamu bisa menekan juga salah satu tombol action itu atau banyak tombol action itu untuk melakukan pertahanan. Dan setiap aksi-aksi itu akan memakan semacam action point. Untuk secara visual sih, karena saya mencobanya di PS Vita, visualnya sedikit turun dan mengalami masalah loading yang agak lambat, terutama untuk masuk ke dalam pertarungan. Tapi, di luar itu visual yang dihadirkan cukup unik, karena model 3D yang disajikan dalam bentuk super deform atau cebol-cebol gitu. Dari segi animasi, aksi, itu over the top, seperti Valkyrie Profile pada umumnya. Dan kira-kira itu saja sih yang bisa saya sampaikan tentang game ini. Kita akan tunggu saja ke hadiran game ini nanti. Dan semoga saja ada yang mau mentranslate-nya ke dalam bahasa Inggris supaya kita bisa mengerti. Karena saya jujur menantikan game-game seperti ini. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang Tokyo Game Show 2015, jangan lupa untuk like dan share video dari kami. Subscribe juga ke TechInAsia Games. Dan kunjungi situs kami di id.techinasia.com.games. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!